Halo Paisers, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian dan untuk hal lainnya silahkan membaca kotak keterangan di bawah baiklah mari kita mulai, welcome untuk kalian yang barusan bergabung Paisers, Februari so mari kita lihat bag of cup baiklah beberapa daya anda sepertinya sedang jenuh mengalami kejenuhan dalam situasi anda khususnya disini dalam hal hubungan sepertinya beberapa daya anda merasa diabaikan, merasa tidak dihargai dan beberapa daya anda sebenarnya ingin keluar dari situasi anda namun karena alasan satu dan lain hal anda tetap di waktu-waktu ini masih berada dalam hubungan ini, dalam situasi ini ya entahlah ini adalah hubungan atau ini adalah sebuah situasi yang tidak nyaman saya rasa peg of cup beberapa daya anda mungkin sudah melakukan yang terbaik tapi mungkin tidak mendapatkan apresiasi bisa juga semacam itu oke beberapa daya anda seperti berada di bawah tekanan dari seseorang yang mendominasi memiliki pengaruh dalam hidup anda anda tidak bisa leluasa bergerak berekspresi mengeluarkan pendapat ya semacam itu tidak bisa menjadi diri sendiri dan beberapa daya anda jenuh mungkin beberapa daya anda memang akan keluar dari situasi atau hubungan anda hanya tinggal menunggu waktu so itu yang mungkin bacaan Februari anda oke dan ya baiklah ini adalah untuk masalah keuangan oke beberapa daya anda sepertinya menginginkan sesuatu tapi mungkin karena memang keuangan yang belum memadai maka anda harus menahan diri anda oke entah apapun ini ingin membuka sebuah usaha baru tapi terkendala oleh sesuatu maka terpaksa di pending dahulu atau cancel dahulu beberapa daya anda sepertinya bisa juga disini ingin ingin menggapai mimpi mungkin mendapatkan pekerjaan di tempat lain tapi satu dan lain hal membuat anda mungkin tidak bisa melakukan itu anda melepaskan kesempatan atau mimpi anda di seberang sana ya coba kita akan melihat ini mengenai sebuah kebebasan bebaskan diri anda oke jadi disini tadi saya mengatakan sebuah keterikatan tidak bisa menjadi diri sendiri karena alasan apapun ambillah yang ambillah langkah yang benar-benar apa ya jadilah diri anda sendiri ambillah yang terbaik untuk diri anda apapun itu yang anda lepaskan jangan pernah anda sesali lagi oke ya anda sudah mengambil langkah untuk memilih jalur A maka lupakan jalur-jalur yang lainnya tekunlah di jalur anda tersebut anda akan mencapai kesuksesan anda bebaskan diri anda the freedom to go in any direction saya tadi mengatakan untuk gambaran disini beberapa hari anda mungkin ada kesempatan di tempat lain tapi satu dan lain hal membuat anda melepaskan mimpi anda atau kesempatan anda tersebut so disini pikirkan kembali ya dan ambillah langkah yang yang sesuai dengan kata hati anda jika memang sudah melepaskan maka jangan disesali jika anda ambil di seberang sana tersebut maka jangan menoleh lagi ke belakang dan lakukan yang terbaik anda akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan mungkin akan bisa mencapai kesuksesan di tempat lain tersebut anda stuck disini tidak tahu sepertinya beberapa hari anda yang harus anda lakukan masukannya adalah kepakan sayap anda terbanglah tinggi mencapai mimpi anda ya apakah ini memang berhubungan dengan keuangan mimpi harapan atau memang sebuah situasi yang 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 perlu harus ada ketegasan di dalamnya oke disini king of sword juga sebuah strategi sebuah ketegasan sebuah kecelian dalam mengambil langkah kira-kira semacam itu pula oke atau mungkin disini jika dalam hal keuangan pula mungkin perlu mengambil langkah berbeda strategi berbeda pendekatan dengan cara yang berbeda terhadap konsumen mungkin jika anda sebagai wira swasta menjemput bola dengan cara yang berbeda mungkin oke baiklah untuk anda yang single disini beberapa anda barusan berpisah kah beberapa anda terserap disini habis bercerai kah karena ada hubungannya dengan third party disini ya mungkin sudah merupakan puncak anda untuk memutuskan hubungan kalian so anda terserap di single disini sudah jenuh dengan segala situasi coba untuk mempertahankan tapi tidak mendapatkan timbal balik yang sama mungkin memang sudah waktunya bagi anda untuk melepaskan hubungan anda beberapa ada anda saya rasa disini ada yang terlintas dalam hati kecil kenapa teman-teman anda beberapa teman anda sudah mendapatkan pasangan sementara anda mungkin masih sendiri anda jenuh dengan kesendirian anda kira-kira seperti itu but ya mungkin belum waktunya bagi anda menemukan orang yang tepat untuk anda oke tetaplah berpositif thinking suatu hari nanti ada seseorang diperuntukkan untuk anda dan the moon powerful intuitive letting go worry and fear so disini lepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan anda mengerti dengan kebenaran atas sebuah situasi ya memang dia sudah mendapatkan bertemu dengan jodohnya sedangkan anda mungkin perlu bersabar untuk bertemu dengan jodoh anda salah satu contohnya seperti itu oke atau disini memang sudah waktunya bagi anda menjadi single kembali sudah habis habis masa hubungan kalian oleh semesta memang sudah digariskan semacam itu dan so dengarkan saja kata hati anda jika memang sudah waktunya untuk melepaskan maka move on lah oke letting go of worry and fear ya lepaskan kekhawatiran dan ketakutan anda akan ada penggantinya untuk anda anda mungkin yang barusan berpisah dan lain sebagainya dan yang mungkin belum bertemu dengan jodohnya mungkin memang belum waktunya di waktu waktu ini oke bersabarlah sejenak ya saya lebih mengatakan bersabarlah sejenak tidak perlu terburu-buru pasti akan ada waktunya nanti kapan kah itu hanya ada di tangan semesta oke ya saya tidak ingin menggali kapan dan lain sebagainya itu mungkin ada di bacaan yang lainnya ini hanya secara general so untuk anda yang berpasangan oke wow beberapa dari anda tadi saya mengatakan mengenai perpisahan mungkin ini juga terserah hubungan yang on-off saat ini anda sedang off dengan pasangan anda jika memang kedua belah pihak masih ada rasa yang kuat satu sama lain disini tergambar bisa terjadi kerujukan kembali diantara kalian jika memang sama-sama mau ada kesempatan untuk itu ada gambaran untuk bisa terjadi seperti itu kerujukan kembali reuni kembali beberapa dari anda saya rasa disini untuk yang situasinya baik-baik saja atau mungkin saya baca dulu untuk ini tadi sedang off maka terserap sebagai single atau mungkin saat ini sedang no komunikasi besar kemungkinan akan terjadi perdamaian kembali diantara kalian namun kembali lagi dengan catatan bagaimana niat dari kedua kalian atas hubungan kalian oke namun masih terbuka sangat lebar kesempatan untuk bisa rujuk kembali akur kembali dan untuk kalian-kalian yang sepertinya tidak ada masalah dalam hubungan kalian hanya jenuh-jenuh situasi yang mungkin saya rasa disini masih bisa dikategorikan sebagai hal-hal masalah yang bisa dikecilkan atau bahkan dihilangkan kalian akan memiliki hubungan yang long-lasting di kemudian hari gratulation ada penyatuan kembali ada kerujukan kembalikah ada penyatuan kembalikah ada hubungan yang semakin erat satu sama lain long-lasting abadi hingga kakek nenek beranak cucu dan semoga memiliki hubungan yang hingga maut yang memisahkan tergambar di sana untuk kalian yang harmonis saat ini congratulations oke beberapa di anda mungkin akan memiliki anak akan melahirkan akan menikah atau memiliki cucukah disini ya congratulations baiklah kita akan coba lihat untuk masukkan message from universe guardian of talk oke beberapa day anda mungkin disini memang terdominasi oleh seseorang beberapa day anda mungkin untuk mengatasi orang tersebut yang mendominasi anda membutuhkan orang lain yang sepadan beberapa day anda sepertinya dibutuhkan oleh ini hal lainnya beberapa day anda mungkin dibutuhkan oleh orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya atau juga bisa vice versa disini anda membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan anda dengan secara profesional anda juga diharapkan keprofesionalan anda dalam menyelesaikan masalah orang lain mungkin atau anda membutuhkan seorang profesional seseorang yang profesional untuk menyelesaikan permasalahan anda disini juga jika anda sedang bermasalah dalam hubungan anda selesaikanlah pula jika memang di luar tidak dalam konteks hingga membutuhkan orang lain lakukan penyelesaian segala permasalahan anda secara profesional ya kerewasaan dan keprofesionalan dibutuhkan disini oke untuk anda yang baik-baik saja tetaplah berada di atas jalur anda anda sudah berada di jalur yang tepat untuk anda oke dan baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you terima kasih Terima kasih.